Buat kalian pecinta coklat yuk kita bikin cemilannya rasanya enak banget dan gampang kriuk di luar tapi coklatnya sampe lumer-lumer kayak gini di dalam Gimana cara bikinnya? Simak terus video ini ya Untuk yang pertama kita bikin untuk isian coklatnya dulu, jadi disini saya pake tepung terigu sebanyak 7 sendok makan Ini takarannya gak terlalu munjung dan juga gak terlalu rata ya temen-temen Ini tepungnya kita sangrai selama kurang lebih 5 menit Dan kalau sudah 5 menit kayak gini, ini langsung kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai dingin Lalu selanjutnya ini kita masak air sebanyak 100 ml Lalu tambahkan gula, disini saya pake 2 sendok makan atau sesuai selera kalian aja Lalu tambahkan juga margarin atau blue bean sebanyak 1 sendok makan kayak gini Lalu kemudian untuk coklatnya disini saya pake coko chips yang kayak gini Jadi ini saya pake 1 bungkus, kita masukkan semuanya Lalu tambahkan juga 1 saset coklat atau sdring kayak gini Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata Lalu kalau sudah rata, kita matikan kompornya dan tunggu sampai dingin Nah saat coklatnya sudah dingin seperti ini, langsung aja ini kita masukkan tepung yang tadi sudah kita sangrai Jangan lupa diayak supaya gak ada yang bergerindil ya teman-teman Lalu kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Nah kalau sudah rata kayak gini, ini teksturnya masih agak lengket Jadi kita tambahkan lagi blue beannya kurang lebih sebanyak setengah sendok makan kayak gini Lalu kita aduk-aduk sampai adonannya menjadi kalis kayak gini Dan kalau sudah kalis kayak gini berarti ini sudah siap untuk kita gunakan Oke langsung aja selanjutnya, ini kita ambil kulit lumpianya Disini saya pake yang merek Vina kayak gini Nah ini kita kupas dua-dua lembar ya teman-teman Karena kalau selembar itu dia bakalan terlalu tipis Nah kalau sudah ini langsung kita masukkan isian coklat yang sudah tadi kita bikin Disini saya pake 1 sendok makan, agak kurang dikit Nah kalau sudah ini kita isi di tengahnya kayak gini Terus untuk olesannya disini saya pake tepung terigu yang dicampur dengan air sebagai perkat Nah ini kita olesi di sekelilingnya kayak gini Nah lalu ini bisa kita lipat-lipat Jadi lipatnya sesuai selera kalian aja Kalau saya lipatnya model kayak gini Dan kalau sudah dapat banyak dan sudah selesai semuanya langsung bisa kita goreng Nah kita goreng langsung di minyak yang sudah panas kayak gini Jangan lupa untuk dibolak-balik Dan kalau warnanya sudah merata sudah kecoklatan merata kayak gini ini bisa langsung kita angkat Ini dia penampakan lumpia coklatnya kalau sudah matang Nah ini kita bisa sajikan selagi panas ya teman-teman Nah ini saya mau coba untuk potong satu kayak gini Tuh kalian bisa denger kalau di luarnya itu beneran crunchy Tapi di dalamnya ini beneran lembut dan juga lumer Nah ini saya mau langsung cobain Kalian bisa denger kalau di luarnya itu beneran crispy Tapi di dalamnya ini beneran lembut dan juga lumer kayak gini Jadi ini beneran cemilan yang enak dan bikinnya juga gampang banget Selamat mencoba semoga kalian juga suka ya Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.